Oke, intinya Pak Bapak jangan melihatin di Youtube, yang saya jatuh, nanti jadi karun delay. Oke, silahkan Pak Joni. Baik, selamat pagi. Salam sejati untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, dan berhati-hati-hati ma'kuasa karena masih diberikan kesempatan kepada kita. Kita bisa bertemu di pagi ini dalam kegiatan webinar nasional dalam keadaan yang sehat. Selanjutnya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dalam webinar ini Saya lihat pesertanya ada dari Manado, ada dari Ternate, dari Ambon, dari Kendari, Padang, Palembang Ada juga dari Riau, dari Banten, ada dari Penyerang, dari Bekasi, kemudian dari Depok dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Harapan kami kegiatan ini akan bermanfaat bagi kita semua Dan tentunya kami juga mengantukkan banyak terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu sekalian Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai webinar kita Webinar Nasional Kontribusi Teknologi Pendidikan dalam Merdeka Belajar Saya, sebelum kita akan memulai, kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Direktur Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta Prof. Dr. Nadiro NPD, dipersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama kami panjatkan kuji dan syukur kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan kita semua hadir di acara seminar nasional virtual Kontribusi teknologi pendidikan dalam merdeka belajar Yang terhormat Bapak Wakil Direktur 1, 2, dan 3, 3-nya Ibu Wakil Direktur Yang terhormat Bapak Korprodi S3 Teknologi Pendidikan Pasca Sarjana UNJ Yang terhormat tokoh-tokoh teknologi pendidikan Di program studi teknologi pendidikan ini Terkumpul beberapa pakar teknologi pendidikan Yang sekarang sedang dinanti-nanti Dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Mengingat di era digital dan era new normal Yang mengharuskan bahwa kita memiliki keperanbilan Di bidang literasi digital dan teknologi digital Tema seminar nasional ini adalah kontribusi teknologi pendidikan Yang dalam hal ini adalah program studi Doktor Teknologi Pendidikan Pasca Sarjana UNJ Di mana pakar-pakar teknologi pendidikan ditampang Untuk memberikan kontribusinya apa Dalam PJJ di sekolah dasar, sekolah menengah, maupun di perguruan tinggi Prinsip kampus merdeka adalah Dituntut lulusan teknologi pendidikan program dokter Tidak hanya lulusan yang ada di Menara Gading Melainkan lulusan yang benar-benar memiliki kompetensi yang teruji Yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak Dan masyarakat yang ada di arus bawah Ada pun tantangan Masyarakat digital Bagaimana Mengarahkan Pembelajaran Pada ketampilan abad 21 Salah satunya Dunia pendidikan dihadapkan pada Era New Normal Yaitu Era adaptasi kebiasaan baru Yang tadinya Tidak mengenal Virtual sama sekali Hari ini Dan yang akan datang Sebuah keniscayaan Virtual Digital Teknologi Menjadi bagian dari kehidupan Pertama 4.0 Era revolusi 4.0 Mengarahkan pada digital era Dan menciptakan Masyarakat 5.0 Pada abad 21 Yaitu Pengetahuan di ujung jari Yang kedua Perkembangan pesat Pengetahuan Yang ketiga Siswa Maupun mahasiswa yang unik Peribumi digital Yang keempat Keterampilan Lintas fungsi Yang kelima Dinamika Tenaga kerja Dan stabilitas Keterampilan Terakhir Adalah Dunia Fuka Keniscayaan Untuk berubah Fuka Uncertainty Complexity Dan Ambiviti Teknologi pendidikan Tidak cukup Hanya Dikuasai Sebagai pengetahuan Tetapi Harus sampai pada Keterampilan Keterampilan juga Tidak cukup Hanya untuk diri sendiri Tetapi Dirasakan Oleh Radius Yang lebih besar Lokal Nasional Maupun Global Mungkin itu saja Yang bisa saya Sampaikan Begitu Dengan Bersama-sama Kita mengucapkan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Webinar Nasional Dengan tema Kontribusi Teknologi pendidikan Dalam Merdeka Belajar Saya Bukan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Baik Terima kasih Bu Direktur Paskasarjana Selanjutnya Kita akan Mengikuti Satu video Yang akan Dishare oleh Host Di persilakan Terima kasih Universitas Negeri Jakarta Prepare To take a unique Academic Journey In a place Where multicultural Perspectives And practices Create an Atmosphere That will meet Your highest Expectations And help You reach Your goals Situated In the heart Of the capital City Of Indonesia Universitas Negeri Jakarta Has played An important Role In developing Scholarship In education In education Science Art Technology And sport Since 1964 Formally established As teacher training Institute Universitas Negeri Jakarta Has long history In providing The state With outstanding Teachers A 1999 Mandate By the ministry Of education And culture Sparked A period Of dynamic Expansion Within the Institution Turning it Into the leading State University In Indonesia That it is Today Untuk menghadapi Tantangan global Di era Revolusi Industri Diperlukan Sumber daya Manusia Yang unggul Yaitu Sumber daya Manusia Yang kompeten Kreatif Komunikatif Dan Kolaboratif UNJ Sebagai Perguruan Tinggi Mempunyai Tugas utama Dalam bidang Kependidikan Dan non-kependidikan Juga Mempunyai Tahun jawab Untuk menghasilkan Sumber daya Manusia Yang unggul Saat ini UNJ Menetapkan Dirinya Melalui visi Menjadi Universitas Bereputasi Di kawasan Asia Oleh karena itu Segala Daya upaya Sekarang ini Diupayakan Untuk mengembangkan Segala potensi Yang dimiliki Dan berkolaborasi Dengan berbagai pihak Untuk mencapai Reputasi Tersebut Dengan Enlightening And Elevating The Nation As its motto Universitas Negeri Jakarta Offers World Class Programs Combined With a Touch Of Local Culture Through Sports Multiculturalism Local Wisdom Future Leadership And Entrepreneurship And Entrepreneurship Achievements In Pencaksilat Gymnastics Arts Languages Languages Humanities Social and Natural Sciences Stem from A Focus On Student Centered Practical And Innovative Teaching And Learning Practices Have Received International Recognition Our Eight Faculties Faculty of While Under K selamat menikmati 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 ini, kita manfaatkan kesempatan ini dengan baik dan bila mana Bapak Ibu ada pertanyaan bisa langsung diketik di chat atau nanti sebentar ada ruang pertanyaan, kita akan berdiskusi bersama-sama mengenai materi kita pada hari ini. Baik untuk yang pertama saya langsung saja serahkan kepada narasumber kita yang pertama, Bapak Dr. Muhammad Soekardio UMPD untuk menyampaikan materinya, saya persilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu narasumber, moderator, Bapak Ibu peserta seminar ini ada Pak Joni sebagai moderator, Pak Leonard ini youtubernya dan Bapak Ibu yang hadir hari ini. Pertama tentu kita ucapkan selamat pagi dan salam sejarah untuk kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir di dalam seminar ini mendapatkan, perlu mendapatkan penlindungan dari Allah SWT. Yang kedua, Bapak Ibu ini karena memang kita tidak di ruang kelas, di ruang maya, jangan terlalu tegang. Saya sampaikan, Pak moderator, pakarnya cuma satu, yaitu Pak Karjo. Jadi nama saya ini sebenarnya Karjo, jadi pas betul gitu ya, jadi Pak Karjo. Bapak Ibu, saya diminta, bagaimana sih peranan TV dalam era industri 4.0, terutama dalam pendidikan ini, saya sebenarnya berpikirnya ada ya. Kita tidak bisa melupakan sejarah bahwa perkembangan kebudayaan kita ini dari mulai era agraria, industri, dan sekarang era informasi, itu merubah pola pikir, merubah mindset orang dari hari ke hari. Tentu Bapak Ibu yang di era-era awal tahun 1900-an dengan era yang tahun 2000-an, ini akan jauh berbeda pola pikir, budaya, dan seterusnya. Nah ini akan mempengaruhi termasuk pola dalam pola pembelajaran. Pak moderator, apa materi saya bisa di-share? Nah ini pola-pola pikir ini, peranan TV ada di mana dengan pola-pola pikir yang seperti ini? Kita melihat dulu ini, Bapak Ibu, peran TV dalam teknologi pendidikan di pool screen kali ya. Nah jadi kalau kita melihat seperti ini memang kita tidak bisa terpisahkan dari sejarah perkembangan budaya kita. dari mulai sebelum masehi, di Maret sebelum masehi, sampai sekarang di era 4.0, era informasi, era digital sekarang ini. Bisa Pak? Bapak Ibu, jadi memang ini kita tidak bisa terlepas dari alih pemikir perubahan peradaban manusia dari Alvin Topper, dari mulai agraria, industri, dan komunikasi. Bapak Ibu bisa bayangkan, di era agraria, pola pikir orang, pendidikannya seperti apa, apa yang diajarkan, medianya seperti apa, kita sudah bayangkan. Di era industri, era industri pun ini bermacam-macam. Dari era industri mulai tahun 1500 sampai tahun 1970, bahkan sekarang sampai tahun 2000, kemudian abad ke-20, 21. Ini tentu era-era industri di awal, era industri di abad 19, abad 20, abad 21. Ini pola-pola pikir begitu cepat, perubahannya berbegitu cepat. Termasuk juga peran media, peran TP, termasuk definisi teknologi PT dari zaman ke zaman. Oke, lanjut aja. Kita lanjut aja. Terus. Terus aja. Nah ini hanya menggambarkan, melihat gambar ini kan kita bisa bayangkan, apa yang dilakukan oleh orang tua kita, oleh pendidik pada zaman itu. Oke, nah kita kembali ke era industri. Nah, terus Pak. Nah ini. Bapak-Ibu bisa dibayangkan, abad 19 itu, ini sudah mulai era industri, di mana mesin itu menjadi ciri khas kita. Abad 19 demikian. Ini mulai perubahan perkara atapian, kemudian di abad 20 komputer sudah masuk, di abad era 4.0, ini adalah betul-betul era-era di mana kita ini betul-betul harus merubah mindset kita, pola pikir kita, karena ini adalah betul-betul era informasi yang begitu cepat. Saya kasih ilustrasi, Bapak-Ibu. Di era abad 19-an, itu sekitar tahun 1985, itu di Jakarta itu dulu ada pabrik IC, fire child. Jadi kita bisa memproduksi IC fire child. Itu menyerap tenaga begitu besar. Nah, begitu pertanganan 25 di era Pak Sudomo menjadi menaker, itu akan datang mesin untuk bonding IC, pabrik IC, itu tenaga manusia itu diganti oleh mesin. Nah, apa yang terjadi, Bapak-Ibu, karena kita menolak perubahan, kita menolak mesin yang datang mengganti tenaga manusia, karena kita masih pandat karya, maka diputuskan oleh pabrik IC fire child menutup pabriknya di Indonesia dan pindah ke tempat lain. Aturan kita di PHK 400, maka kita mem-PHK hampir 2.000 orang. Nah, ini kerugian besar. Dengan era-era perubahan industri seperti ini, kemudian kita menolak inovasi, menolak kemajuan teknologi, maka akan menjadi kerugian besar buat kita. Alih teknologi kita tidak dapatkan. Apalagi di abad sekarang, abad 4.0. Ini betul-betul pola pembelajaran, kemudian pola pikir, cara kita berkomunikasi, media yang kita gunakan, ini harus betul-betul berubah. Memang tidak mudah merubah orang yang sudah punya mindset dari dulu, yang sudah penuh, kemudian tiba-tiba akan dirubah seketika. Memang ini butuh-butuh waktu. Tapi bagi anak-anak yang lahir di abad ini, ini begitu sangat-sangat mudah. Baik, terus Pak. Terus saja Pak. Terus. Nah, ini Bapak-Ibu sangat menarik. Ini, begitu masa pandemi, ada kesempatan kita menyebarkan angket lewat Bitly. Ini bayangkan ada mahasiswa PASCA 14, itu apakah berlangganan internet di rumah? 50 persennya tidak. Dari 14 itu menjawab tidak. Lebih, di mahasiswa S1, ini hampir sekitar 80 responden yang kita sebarkan, maka hampir 60 persen lebih ini tidak berlangganan internet di rumah. Artinya apa? Kalau mereka tidak berlangganan internet di rumah, tentu mereka akan memanfaatkan fasilitas-fasilitas di ruang rumah untuk memanfaatkan pembelajaran lewat internet. Ini data yang terbaru. Baik, Pak John. Terus, Pak. Nah, ini hanya menggambarkan saja Bapak-Ibu. Kita mengenal tulisan, informasi dapat dari lukisan, kemudian mulai digunakan menghasilkan suara, asap, kemudian penumbuhan mesin, telegera pelanjur, dan sekarang kepada media sosial. Ini hanya menggambarkan apa pola pikir, apa perilaku, dan bagaimana kita harus bersikap dengan perubahan-perubahan ini. Terus, Pak. Nah, sekarang peran TP dalam Merdeka Belajar di abad ini seperti apa? Terus, Pak. Ini menarik, Bapak-Ibu. Ini mudah dikatakan, tapi ini memang kita harus berusaha memperjuangkan. Kalau menurut Mas Menteri itu, Merdeka Belajar itu, baik sekolah, maupun guru, maupun siswanya itu, memiliki kebebasan. Untuk apa? Berinovasi. Nah, apa sih ukuran ini? Bagaimana mahasiswa yang berinovasi, atau siapa yang berusaha itu? Lalu belajar mandiri. Nah, ini yang merubah budaya, mindset dari yang kita biasanya ada guru, kemudian di bimbing, dan seterusnya, dia harus belajar mandiri. Ini harus berubah betul mindset-nya. Sehingga ada buku yang didibatkan dari 2001, Belajar Bagaimana Belajar. How to Learn. Jadi, belajar bagaimana belajar. Nah, ini yang memang harus ditanamkan betul kepada anak-anak. Yang berikutnya adalah kreatif. Nah, bagaimana supaya bisa kreatif? Ini juga tidak mudah. Kalau kondisi belajar dalam keadaan tertekan, kondisi belajar dalam keadaan suasana yang tidak menyenangkan, itu tidak akan tumbuh kreatif. Ada salah seorang sosiolog menulis di dalam saluran buku, kalau seseorang belajar dalam keadaan stres, maka dendrit yang ada di kepalanya itu akan mati beberapa miliar. Karena dendrit kita ini puluhan ratusan miliar. Nah, ini katanya kalau orang keadaan stres belajar, maka dendrit-dendrit atau cabang otak yang ada di kepala kita itu akan putus. Sehingga tidak bisa berpikir dengan baik. Terus, bagaimana akan muncul kreatif. Nah, ini tantangan. Ini mudah memang disampaikan, tapi ini untuk dilaksanakan memang butuh upaya dan berjuangan. Nah, apa hubungan dengan ANTP? Baik, Pak. Terus, Pak. Nah, tadi sudah disampaikan order monitor. Kita ini adalah, ada lima kawasan TP. Dari mulai desain, kemudian pengembangan, pengelolaan, pemanfaatan, penilaian. Nah, kawasan-kawasan ini saya akan cuplikan hanya dua saja. Yaitu di kawasan pengembangan dan kawasan pemanfaatan. Baik, Pak. Terus, Pak. Nah, Bapak-Ibu, kawasan pengembangan itu, ini adalah kawasan garapan TP. Apakah memberikan sumbangan kepada pendidikan kita? Apa sih peranannya? Kita lihat. Apa sih kawasan pengembangan? Itu hakikatnya menerjemahkan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Apa artinya? Kalau kita ngajar dalam rancangan desain kita seperti apa, maka bentuk fisiknya pakai siapa? Fasilitasnya pakai apa? Strateginya pakai apa? Nah, ini dalam kawasan pengembangan ada teknologi cetak. Sehingga berkembanglah modul, bahasa tulis, dan seterusnya. Ada AV, audio video. Sudah mulai kita menggunakan radio, TV, dan seterusnya. Lalu ada teknologi komunikasi yang sekarang memang bukan main perkembangannya, dan ada teknologi terpadu. Itu menghinkronkan semua. Nah, ini memberikan sumbangan yang sangat berarti buat dunia pendidikan. Baik, Pak. Terus. Nah, dilihat kawasan pengembangan. Desain produksi dan penyampaian. Nah, kita kalau bicara di era produksi, kalau produksi desain pesan, itu tentu diisi, didorong oleh konten-konten yang akan kita sampaikan. Tapi kalau kita bicara strategi pembelajaran, maka ini ada rananya kawasan teoritik. Dan kita bicara implementasi atau matematik dari teknologi, ini adalah berbicara tentang perangkat keras dan perangkat guna. Nah, sisi-sisi ini sebenarnya semua teman-teman sudah paham. Tapi bagaimana kita mengisi konten ini, kita memperolehkan dalam pembelajaran. Pak, terus, Pak. Nah, ini yang terakhir. Bapak-Ibu, untuk pemanfaatan media, menggunakan proses dan tubuh belajar, itu yang sekarang sedang untuk pemanfaatan media, terutama cetak, itu model sure itu sudah dibakukan. Dari menganalisis, menganalisis karakteristik kita, set objektif, menentukan tujuannya, lalu memilih media, utilities, bagaimana requirement atau keaktifan siswa, dan bagaimana evaluasinya. Ini semua sebenarnya, kalau kita memanfaat dalam sekolah, ini pasti kepada pembelajaran siswa aktif. Dan kita tahu di mana posisi siswa kita. Bagaimana kita akan memilih media yang akan digunakan. Bagaimana kita akan membuat siswa kita aktif. Bagaimana kita akan menilai atau mengevaluasinya. Jadi ini bukan main peranan ini, peranan teknologi pendidikan di dalam dunia pendidikan. Baik, Pak. Terus, Pak. Nah, implementasinya dalam pemanfaatannya, sebenarnya mudah dikatakan, tapi ini sangat sulit diimplementasikan. Bukan sulit, harus ada upaya, kemauan, kerja keras kita. Nah, bagaimana caranya, salah satu cara untuk bisa memanfaatkan teknologi pendidikan ke dalam pembelajaran, itu memang diawali dengan desain atau perencanaan yang baik. Dengan perencanaan yang baik di atas pembelajaran, di atas kertas, maka kalau ini betul-betul dilaksanakan, perencanaan pelajaran itu sebenarnya adalah guideline. Guideline atau pegangan guru. kalau di orang instalasi, karena saya ini di elektronika, itu kalau saya ilustratikan, orang kalau memasang instalasi, maka yang pertama dibuat adalah perencanaan dalam gambar di atas kertas harus kick. Kalau perencanaan itu sudah baik, maka 99% pelaksanaan pembelajaran akan berjalan dengan baik. Oke, baik. Terus Pak. Nah, ini menarik Bapak-Ibu. Bagaimana perencanaan? Menurut versi Mas Menteri yang terbaru, cukup perencanaan satu lembar. Kalau Bapak-Ibu bikin makalah, bisa satu lembar, bisa menyampaikan semua, itu sangat baik. Kalau kita lihat versi yang terbaru ini, dalam Merdeka Belajar, perencanaan pelajaran cuma ada tiga. Tujuan kegiatan penilaian. Ini kan sama, kalau kita ngajar hanya ada tiga. Pembukaan, penjanjian materi, dan penutup. Tapi bagaimana dalam kari, 2x45 menit dalam kelas, tujuan kegiatan penilaian, itu bisa diaplikasikan, sehingga membuat siswa kita nyaman. Kalau bisa satu lembar, sangat baik. Tentu, ini satu lembar sangat baik, silakan. Tapi kalau yang detail, itu sebenarnya, kalau orang yang detail, itu sebenarnya lebih rinci, dan itu tahapan pembelajaran dalam kelas sangat enak. Sebenarnya ada contoh ini, kalau ini bisa di, Pak, contohnya ini. yang atas Pak Benar. Nah, Bapak Ibu ini, bayangkan, sebenarnya, apa yang disampaikan Mas Menteri, kalau nanti Bapak Ibu buka, perencana pembelajaran, versi 2006, versi 2017, sebenarnya tidak ada jauh berbeda. bagaimana Bapak Ibu menuliskan tujuan pembelajaran dengan baik. Tapi orang bagaimana bisa menulis tujuan pembelajaran dengan baik, kalau tidak tahu bagaimana cara menulis tujuan pembelajaran secara ketepean. Bagaimana tujuan pembelajaran yang ditulis, kemudian bagaimana tujuan pembelajaran khusus yang harus menulis ABCD. Nah, itu dari segi tujuan. Jadi tujuan pembelajaran juga harus di, bukanlah sekedar, oh, siswa bisa memperbaiki komputer. Nanti bagaimana menilainya. Nah, ini sebabnya tujuan pembelajarannya sangat penting. Nah, kedua langkah. di era yang sekarang langkah. 2006 ini adalah skenario. Kalau dilihat dari sini, langkah, alat, bahan, pertanyaan. Ini kan lebih mengarah kepada seperti praktik sebenarnya. Sifat berlatih praktik. Sifat mempersensikan. Nah, ini kan sangat, kalau guru yang sudah piawai, mungkin saja bisa menyampaikan ini bisa garis besar. Tapi bagi pemula, itu harus detail. Bagi pemula. Oke, Pak. Kita kembali ke OHT. Nah, jadi Bapak-Ibu ini TP, kalau ingin diimplasikan, dibuatlah perencanaan dengan baik. Nah, kita lihat. Yang berikut, Pak. Ini sengaja saya tampilkan, bagaimana Bapak-Ibu membuat perencanaan berasarkan Pemain Menteri 2022-2016. Sebenarnya, di sana juga ada tiga sebenarnya. Heading, kompetensi, dan tujuan itu menjadi satu tujuan. Heading itu tadi sekolah apa, dan sebagainya. Kompetensi dan tujuan ini menjadi satu. Lalu ada materi. Ada strategi. Strategi ini kita sampaikan adalah kegiatan belajar mengajarnya kayak apa. Materinya apa. Jadi sebenarnya, nggak jauh berbeda juga. Ini bisa ditulis lembar? Bisa. Bisa Bapak-Ibu ingin detil, harus lebih dari satu lembar. Oke, Pak. Terus, Pak. Nah, kita lihat. Ini saya kutip dari peraturan menteri. Bayangkan Bapak-Ibu RPP dan peraturan menteri. Yang pertama, ini mengatakan RPP itu harus bisa memperbedakan perbedaan individu. Ini sebenarnya dari zaman kita merdeka, tuturian ayani kita, sudah mengatakan bahwa memang kita harus bisa membedakan perbedaan individu setiap anak. Ini teorinya. Berperan sista aktif. Bagaimana sista aktif kalau kita merencanakannya tidak baik. Kita tidak berpusat kepada siswa. Kita tidak menggunakan strategi pembelajaran yang bisa merangsang siswa untuk bisa aktif. Yang ketiga berpusat saja. Jadi, yang berpaksa aktif dan pusat para siswa ini menjadi satu kesatuan sebenarnya. Yang keempat, pengembangan budaya baca tulis. Ini sebenarnya kembali kepada tadi belajar mandiri. Bagaimana belajar cara belajar. Bagaimana belajar. Bagaimana mengajar cara belajar. Jadi, di budaya baca tulis, budaya mandiri ini memang harus dikembangkan. Betul. Sebenarnya permen ini sudah cukup baik. Tinggal informasi di lapangan bisa tidak dilaksanakan. Terus, Pak. Nah, ini yang barangkali dua terakhir slide kita ya. Jadi, ada feedback, ada umpan balik. Kalau kita mengajar, tentu ada umpan balik seperti apa. Nah, bagaimana produk media, produk yang tadi pemanfaatkan media, itu bisa kita sampaikan. Penekanannya, keterkataan antarusur, dan yang terakhir, penerapan IT. Sebenarnya, bayangkan Bapak-Ibu 2006, 2006 itu Bapak-Ibu sudah direncanakan penerapan IT. Ternyata sekarang di masa pandemi, ini betul-betul menjadi peluang ya, bagaimana mematakan IT. Semua orang sekarang mematakan IT. Dengan seperti ini pandemi, kita ada webinar, kita bisa ketemu teman-teman kita dari berbagai macam daerah, kita bisa siraturahmi di sini. Nah, yang sangat penting adalah, bukan karena penerapan IT-nya, ini luas, tapi bagaimana membuat konten-konten, atau membuat, mengisi konten itu, supaya orang bisa menarik dengan adanya IT. Nah, itu banyak sebenarnya ya, ahli-ahli IT, bekerja sama dengan ahli-ahli pendidikan, bagaimana membuat konten, supaya dalam keadaan pandemi, apakah itu mau webminar, apakah mau jarak jauh, atau mau dia dalam kelas, supaya konten ini menarik. Nah, baik Pak. Terus Pak, ini terakhir. Nah, bagaimana konten ini menarik kalau online, nah ini harus ada memang perencanaan di atas kertas. Ini saya, kita coba lihat, Bapak-Ibu. Oke, sebentar, ini masih berputar. Bapak-Ibu, ini sebenarnya, dari sekian banyak, kita tidak perlu online, kalau kita blenditkan, mana kira-kira konten, atau materi, yang perlu di-online-kan. Nah, misalkan, dari 16 kali pertemuan, di mata kuliah elektronika dasar, itu, misalkan ada pertemuan 4 dan 9, karena pasangkan penting. Nah, ada campain indikator. Inilah indikator, sebenarnya, kalau, di desain interaksional, ini adalah sebenarnya sama saja dengan, TIK, tujuan interaksional khusus. Yang harus menuhi ABCD. Ini tidak menuhi ABCD ini. Ini hanya ada, A dan B. Behavior saja. Tidak ada C. Tidak ada D. Di mana C-nya, bagaimana akan mengukur orang, bisa tahu itu, dan bagaimana mengukurnya, dan bagaimana soalnya. Nah, ini, kalau kita bisa lihat ke sini, Bapak-Ibu, kalau kita ingin merancang pembelajaran benar-benar online, kita lihat, dari mulai capaian seperti apa, indikatornya, berapa nama waktu, kemudian materinya apa, strateginya. di strategi ini, atau di metode ini, kalau dalam pembelajaran online, itu sebenarnya hampir semua mengarah kepada konstruktifisme. Tidak behavior, merangsang. kemudian, ada perintah. Nah, ada, di atas kertas kita akan tampilkan gambar apa, image apa. Kalau kita akan PPT, PPT ini, Bapak-Ibu, sebenarnya sudah bisa, orang merancang PPT dengan baik, bisa menarik, bisa ada suara, bisa link ke YouTube, bisa ada video. Dengan PPT sebenarnya curah cukup luas, sebenarnya. tapi asal dirancang betul dengan PPT-nya. Tampilan PPT. Nah, untuk memperkaya supaya tidak bosan, itu ada link ke YouTube, yang berkaitan dengan pembahasan materi. Supaya, apa yang dipelajari, disampaikan oleh guru atau dosennya, itu percaya enggak, betul enggak kita bandingkan. Ada buku YouTube, di link. Nah, ini harus ada linknya. Lalu, apa penilaiannya? Nah, biasanya, kita ini, menilai dalam hot, high order thinking, berpikir-pikir tinggi. Kalau dalam, dalam ranahnya belum, itu C4 ke atas. Tidak lagi C1, C2, C3. Tapi sudah C4 ke atas. Nah, ini tagihan-tagian ini, tentu akan mengacu kepada, indikator. Nah, kalau ini ingin dibikin, ini, dibikin persiapannya cuma satu lembar. Tapi aplikasinya itu, bagaimana Bapak Ibu menyiapkan, image atau video yang baik, konten yang baik. Kemudian dengan berbagai macam contoh, kemudian setelah, siswa melihat itu, maka dia bisa link ke URL. URL-nya ini kebenaran hanya satu, mungkin bisa beberapa, buatan pembanding, baru kita akan uji. Nah, kenapa ini harus ada tagihan atau penilaian, yang hot in thinking, yang high order thinking, ini supaya, apa yang disampaikan, betul nggak kita mengukur, indikator kita ini tercapai. Tercapai, setelah siswa melihat konten kita. Nah, sebenarnya ini adalah ranah bidang kawasan teknologi pendidikan, Bapak Ibu. Barangkali, itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih, moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Dr. Muhammad Soekarjo, materi yang sangat menarik. Jadi, Pak Dr. Muhammad Soekarjo menjelaskan dua kawasan dari teknologi pendidikan, yang saya lihat tadi ada kawasan pengembangan dan kawasan pemanfaatan. Kalau kawasan pengembangan, yang sudah dijelaskan tadi adalah proses penerjemahan spesifikasi desain ke dalam bentuk fisik. Itu kawasan pengembangan secara umum, kalau kita artikan. Kemudian ada kawasan pemanfaatan, artinya bahwa memanfaatkan aktivitas dengan menggunakan proses dan sumber untuk belajar. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Dr. Muhammad Soekarjo. Baik, Bapak Ibu, tidak berpanjang lebar lagi saya bicara, saya langsung serahkan saja kepada pakar yang kedua, lalu tadi Pak Karjo katakan hanya ada satu pakar, Pak Karjo. Nah, sekarang ini pakar yang kedua juga, Pak Robinson Sitomorang. Saya langsung persilakan, Pak Robin. Baik, selamat pagi, menjelang siang. Ini buat teman-teman. Saya itu mengamati peserta ini sebetulnya ini bukan webinar, tapi era melepas kangen juga ya. Karena saya melihat wajah-wajah teman-teman yang sudah lama nggak pernah kelihatan. Di sini jadi kelihatan ya. Ya Pak, yang di YouTube itu ada sembelampuluhan orang, Pak. Jadi, ya, yang di... Ya, Pak. Jadi, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat dan afiak. Baik, ini satu momentum yang paling menyenangkan. Karena saya melihat semuanya teras-cerai. Oke, kita akan mulai saja ya. Silahkan, Pak Leo. Kita mulai dari... Oke, saya mungkin akan menyampaikan sesuatu. Saya baru lihat ternyata apa yang disampaikan Pak Karjo ini berhubungan dengan apa yang saya sampaikan. Ini retukannya di sini. Padahal teman-teman ketemu itu yang nggak pernah membicarakan apa yang mau dibicarakan. Oke. Kita mulai dari yang pertama. Jadi, ini sedikit judulnya. Sebetulnya hampir sama ya. Jadi, Kontribusi Teknologi Pendidikan. Jadi, silahkan Pak Leo. Sebentar Pak, lagi dicoba. Bapak-Ibu kita sambil menunggu ya. tidak ada masalah teknis. Jika Bapak-Ibu punya pertanyaan nanti, kita akan berdiskusi bersama setelah pemaparan dari Pak Robinson. Tapi jika sekarang sudah ada pertanyaan, bisa diketik di chat, baik yang melalui Zoom maupun yang melalui YouTube. Nah, kita coba. Oke. Mungkin sambil Pak Leo apa, menyiapkan itu. Oh, ini udah bisa. Ya. saya akan mulai dari ini kontribusi teknologi pendidikan di era merdik kebelajaran. ini sebuah peluang dan tantangan. saya sering mengatakan ke teman-teman, ini adalah momentum dari para teknolog pendidikan ataupun pembelajaran memperlihatkan jati diri yang sesungguhnya. karena selama ini kayaknya kita itu tersembunyi ya. Tapi sekarang ada sesuatu momentum yang paling bagus. Nah, yaitu kebijakan dari Menteri kita, Menteri Pendidikan di era merdeka belajar ini, ini sebetulnya semuanya itu adalah aplikasi teknologi pendidikan. Nah, kalau kita mau perhatikan ya, coba Pak Leo dari yang kedua. Nah, ini sorry kalau kita lihat dari latar belakang yang terjadi sekarang, itu kebijakan Menteri Pendidikan terhadap pelaksanaan mereka belajar itu bukan hanya disampaikan pada jenjang pendidikan tinggi, tapi itu untuk semua jenjang pendidikan yang tidak terpikir selama ini akan terjadi seperti yang kita lakukan sekarang. Nah, mau tidak mau dari kebijakan merdeka belajar tadi, saya tidak tahu apakah ini, tapi mungkin bukan by design, ini kebetulan pada saat Pak Menteri itu menyampaikan merdeka belajar, itu dulu wacana yang muncul di sistem persekolahan itu ragam pembelajaran konvensional yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Tetapi pada saat merdeka belajar ini dicetuskan, muncul sesuatu yang tidak kita inginkan, yaitu musibah yang era pandemik ini, ini mau tidak mau merdeka belajar itu beralih dari tadinya itu menggunakan pembelajaran konvensional yang diberikan kebebasan, mau tidak mau sekarang masuk ke era diterapkannya sistem pembelajaran jarak jauh. Bukan hanya pada level pendidikan tinggi, tetapi untuk semua jenjang pendidikan. Kalau kita mengenal pendidikan jarak jauh dulu yang hanya kita kenal itu adalah universitas terbuka. Itu tidak ada masalah, dan mereka merasa happy-happy saja. Tetapi bagi sistem persekolahan yang tadinya menjelengar pembelajaran di dalam konteks kompensional atau muka atau pasikal. Dan sekarang dipaksa harus menjelenggarakan di dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, ini kalau saya membaca info atau informasi-informasi yang beredar, itu kita bisa membayangkan kegimbingan dari para guru di dalam implementasi pembelajaran jarak jauh ini. Belum lagi nanti apa yang terjadi di rumah. Itu orang tua jadi bingung. Banyak orang tua yang mengatakan kok ternyata sekarang jadi sulit. Nah, waktunya orang tua sekarang habis berbagi untuk anaknya. Nah, kebetulan saja karena kita ada sekarang ini era pandemi ini bukan hanya siswa yang dilarang keluar tapi semua sehingga ini adalah satu momentum sebetulnya bagaimana orang teknologi pendidikan berkontribusi secara nyata di dalam membantu apa yang terjadi sekarang. Yang ketiga, munculnya permasalahan baru di lapangan akibat ketidaksiapan penyelenggara pembelajaran. Nah, guru-guru kita sejak awal itu tidak pernah dipersiapkan untuk masuk kepada era pembelajaran jarak jauh selain universitas terbuka. Kalau dulu ada sistem modular pun itu tidak dilakukan dengan jarak jauh tetapi tetap dengan sistem pasikal. Tapi sekarang mau tidak mau sekarang semuanya harus masuk di dalam pembelajaran jarak jauh. Ini SDM tidak siap. Nah, jadi kalau kita berangkat dari latar belakang tiga latar belakangan ini coba kita lihat silahkan Pak Leo next ada dua pertanyaan besar terhadap apa yang terjadi. Dua pertanyaan itu yang mendasar itu adalah apa yang bisa diberikan teknologi pendidikan untuk berkontribusi menjawab latar belakang tadi. Jadi kalau kita lihat di sini apa kontribusi teknologi pendidikan terhadap ketiga permasalahan di atas yaitu merdeka belajar, pelaksanaan jarak jauh pembelajaran jarak jauh dan yang ketiga ketidaksiapan SDM dan yang kedua itu bagaimana pola dan strategi pembelajaran yang dapat dilakukan supaya tujuan pembelajaran itu dapat dicapai tetapi dengan cara yang menyenangkan bukan membuat anak menjadi tambah stres yang kita dengar sekarang ini banyak sekali anak yang mengeluh stres karena tidak tahu apa yang harus dilakukan semua guru hanya bisa memberikan tugas 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 bisa kita bayangkan kalau satu sekolah satu jenjang pendidikan itu berapa mata pelajaran semuanya kalau memberikan tugas dalam satu minggu kita tidak bisa membayangkan apa yang harus terjadi pada anak titik jadi memang tidak ada yang menyenangkan semua yang akan menjadi sesuatu yang mungkin membuat mereka tanpa stres atau menyebalkan berangkat dari sini saya sedikit kalau kita orang teknologi pendidikan kalau kita kembali sedikit merenungkan tadi sudah disampaikan oleh Pak Soekar kalau kita melihat dari definisi teknologi pendidikan itu adalah teori praktek dalam desain pengembangan pemanfaatan pengelolaan serta evaluasi dan sumber untuk belajar ini adalah modalitas kita ini modalitas kita akan kita gunakan untuk membantu di era merdeka belajar next nah di samping yang namanya definisi 2004 itu ini terus next kita juga masuk nah ini kalau kita lihat ya definisi 2004 itu itu baru lima komponen besar tapi kalau kita melihat dari sub sub dari 2000 dari 1994 tadi sehingga total semua ada 20 20 kawasan teknologi pendidikan yang bisa kita gunakan untuk berkontribusi menjawab tantangan merdeka belajar itu kalau kita lihat dari setiap kawasan itu ada empat jadi kalau dari lima itu ada sekitar 20 nah next parliun 2004 eh 1994 total yang definisi 94 itu lebih banyak orientasi dari teknologi pendidikan itu berkontribusi membantu guru ya jadi menyiapkan guru supaya proses pembelajaran itu terjadi dengan baik tetapi dengan munculnya definisi 2004 ini ada satu lagi yang menyenangkan teknologi pendidikan adalah suatu studi dan praktek etis memfasilitasi terjadinya perubahan perilaku ya dan peningkatan kinerja melalui penciptaan penggunaan pengelolaan terhadap dan proses dan sumber daya teknologi secara kepat guna kalau kita perhatikan 2004 ini definisi 2004 teknologi pendidikan itu tidak lagi hanya menyentuh guru tetapi kita bisa menyentuh langsung bagaimana kita memfasilitasi belajar jadi kita punya ada dua kontribusi satu membantu guru dan yang kedua langsung membantu siswa yang belajar ini saya bilang ini satu tantangan yang luar biasa dari dua era ini banyak sekali yang bisa kita berikan kepada siswa kita coba next jadi kalau kita perhatikan ini 2004 itu kita 94 itu kita masuk ke teknologi pembelajaran 2004 itu masuk ke teknologi pembelajaran dan juga disitu menyinggung masalah teknologi kinerja teknologi kinerja itu lebih banyak membantu siswa dalam satu performa bagaimana supaya dia itu bisa melakukan satu proses belajar yang menyenangkan next ini kalau kita lihat jadi dari definisi 94 dan 2004 teknologi pendidikan itu satu itu memfasilitasi belajar dan yang kedua itu untuk performance ini kalau kita lihat dari dua definisi ini ini teknologi pendidikan ini akan menghasilkan teknolog pembelajaran yang kompeten di bidangnya jadi kita ini adalah teknolog pembelajaran yang kompeten di bidangnya sebagai teknolog yang kompeten di bidangnya apa yang bisa kita lakukan untuk menjawab merdeka belajar next ini yang bisa kita lakukan yang pertama kita berkontribusi yang paling sederhana sekarang itu adalah optimalisasi teknologi komputer dan jaringan di dalam belajar ini akan kita coba mau tidak mau waktu PJJ kita tidak sempat membuat mobil cetak tapi semuanya itu dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dan jaringan ini bagaimana kita akan memfasilitasi ini next jadi kalau kita lihat secara keseluruhan disini nah kenapa komputer ini bisa kita memanfaatkan kalau kita bisa melihat sebetulnya tanpa kita sadari dengan kita memanfaatkan komputer itu kita sudah mengintegrasikan banyak sekali hal ya mulai dari yang namanya audio visual kemudian warna animasi hypertext transisi interaktif ini banyak sekali yang bisa kita optimalisasi dengan menggunakan teknologi komputer ini dulu kita menyentuh ini secara langsung tetapi sekarang di era pandemi ini kita tidak bisa menyentuhnya secara langsung tapi kita harus melakukannya melalui pembelajaran jarak jauh nah next nah ini ya jadi disini apa yang bisa kita lakukan nah sekarang muncullah banyak sekali ragam model pembelajaran mulai dari e-learning kemudian online learning dan mobile dan seterusnya semuanya ini berbasis komputer ini dulu itu hanya sebagai wacana mungkin ya baru hanya akan-anakan saja kapan itu terrealisasi tetapi dengan adanya merdeka belajar dan dipaksa dengan masuknya kita ke era pandemi mau tidak mau ini segera segera dilaksanakan sementara SDM itu tidak siap kalau segera dilaksanakan dengan perencanaan yang baik SDM-nya siap mungkin tidak ada masalah yang menjadi persoalannya SDM kita tidak siap next kita lihat lebih jauh lagi nah ini ini yang bisa kita lihat jadi dengan era sekarang ini kalau kita perhatikan dengan computer business ini ada dua pola yang bisa kita lakukan yang pertama pendekatan offline yang kedua itu adalah dengan pendekatan online nah ini yang harus mulai kita rancang secara baik bagaimana kita mengoptimalisasi yang pendekatan offline bagaimana kita mengoptimalisasi yang pendekatan secara online nah kalau kita lihat di sini yang offline itu itu banyak sekali kita bisa mulai merancang yang namanya tugas perstruktur kemudian kita bisa melakukan pembelajaran drill kemudian tutorial game simulasi CD interaktif semuanya ini bisa kita siapkan di dalam konteks yang namanya offline jadi kalau bapak dan ibu sekarang jalan-jalan misalnya ke toko buku atau ke nomor itu sekarang sudah banyak sekali tersedia namanya CD interaktif dan lain sebagainya ini bisa bisa kita jadikan satu konteks pembelajaran offline belum lagi sekarang banyak guru juga sudah mulai merancang sendiri pembelajaran offline-nya dia punya kamera HP dia rekam kemudian HP yang dia rekam itu dijadikan satu video pembelajaran yang diberikan ke siswa ke siswanya ini adalah dalam konteks pembelajaran yang sebabnya offline nah kemudian di yang online ini kita mulai mengenal ada yang namanya e-learning kemudian online blended kemudian ada mobile ada web terus dan lain sebagainya ini adalah dua era yang bisa kita lakukan next supaya lebih jelas mana aja areanya nah ini bapak dan ibu bisa perhatikan di yang dua yang biru yang dua ini yang apa ini ini adalah era yang bisa kita optimalisasi di dalam menyambut apa yang kita sebut atau menyongsong merdeka belajar ya di era pandepin ini kalau ini ini adalah eranya untuk penelenggaran pendidikan jauh yang sudah formal seperti universitas terbuka tapi kita ini kan dalam bentuk yang sifatnya dadakannya semuanya itu tidak dirancang secara baik sejak semula tetapi mau tidak mau kita harus melaksanakan karena ya tadi siswa tidak bisa datang ke sekolah sementara pembelajaran tetap harus berjalan next nah sini ya nah jadi ini area kita nah yang menjadi pertanyaan selama ini guru kita itu selalu bingung diberi kesempatan untuk menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh yang sifatnya online tetapi online itu dia gunakan semua ya kalau digunakan semua waktu pembelajarannya ya terus perang aja itu siswa itu akan bosan ya siswa itu akan bosan ini nah kebosanan siswa itu sangat beralasan dan juga kalau mereka bosan juga guru itu gak bisa mengontrol dengan baik paling gak dia tinggalkan aja gitu ya nah kita bisa menyikapinya jadi kita lakukan nanti disini jadi kita mulai bisa melakukan perancangan yang namanya offline itu itu harus komposisinya itu jauh lebih besar online itu cukup hanya 40% mungkin 30-40% kemudian offline-nya itu 60-70% tapi bagaimana kita menyiapkan supaya pembelajaran yang offline ini menyenangkan supaya siswa itu bisa melakukan satu proses pembelajaran target-target pembelajaran itu bisa dicapai dengan baik ini yang menjadi pola pemikiran kita orang teknologi pendidikan apa yang harus kita lakukan sebab kalau siswa dipaksa dengan online full semuanya itu tidak akan terjadi satu proses pembelajaran yang menyenangkan itu akan menjadi satu proses pembelajaran yang membosankan belum lagi seandainya guru harus membayar dengan penggunakan full online itu tentu akan memberikan beban yang sangat besar jadi kita bagaimana menyikapinya saya mengajak teman-teman orang teknologi pendidikan kita merancang online itu cukup 40% tetapi bagaimana membuat yang namanya offline yang 60% ini menjadi sesuatu proses pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa itu bisa mengembangkan tugas terstruktur atau bapak dan ibu bisa membuat satu proses pembelajaran drill berlatih menggunakan video-video pendek atau juga bapak dan ibu bisa membimbing bagaimana siswa itu melakukan tutorial sebaya jadi tidak lagi bapak dan ibu yang terus yang memberikan pembelajaran tapi mereka bisa membuat tutorial sebaya membuat kelompok belajar sendiri kemudian bisa kita merancang pembelajaran yang sifatnya offline ini dengan membuat game-game pembelajaran yang menarik itu semuanya akan menyenangkan membuat satu simulasi nah kemudian membuat CD interaktif yang mereka bisa melakukan terus terus tidak ada nah semua kalau ini kita rancang dengan sesuatu yang menyenangkan maka yang terjadi sekarang di era mereka belajar tujuan pembelajaran dapat dicapai dengan baik sementara proses pembelajaran itu dilakukan dengan cara yang menyenangkan tidak akan membosakkan nah tidak ada lagi siswa yang akan mengguruk dan guru pun tidak harus dipaksa memikirkan selalu dengan kondisi 100% penuh tapi dia harus mempersiapkan hanya cukup 40% membuat 40% itu tidak terlalu sedih nah next jadi ini jadi dengan adanya kesempatan ini kita itu bisa mengembangkan sistem pembelajaran melalui computer business laksin ini juga mengembangkan sumber belajar juga mengembangkan media belajar ini yang saya akan mengajak teman-teman teknologi pendidikan dan juga para guru mungkin yang sekarang ini mau tidak mau sudah menjadi teknolog juga bagaimana kita menyiapkan ini dengan baik kalau ini bisa kita lakukan dengan baik tidak akan ada lagi satu proses yang membuat siswa itu mengeruti atau stress tetapi mereka itu akan bersenang-senang sebab teknologi pendidikan next teknologi pendidikan teknologi pendidikan yang datang itu bukan membuat sesuatu itu menjadi tambah ribet tetapi membuat segala sesuatu itu menjadi sederhana jadi ini yang harus kita pikirkan jadi orang teknologi pendidikan itu bukan membuat yang sudah kompleks tambah ribet tetapi membuat yang kompleks itu menjadi sangat sederhana berikanlah kesempatan mereka belajar kepada siswa itu sebaik mungkin saya sering mengatakan dalam satu ilustrasi karena sering muncul pertanyaan merdeka belajar itu apa sih apa sih siswa itu boleh sesukanya yang tidak juga yang menjadi penetapan bagi guru yang pertama ada target pembelajaran yang akan mencapai tujuannya harus jelas dan kemudian indikator untuk mencapai tujuan itu harus jelas nah di dalam era merdeka belajar yang diberikan kebebasan itu adalah bagaimana strategi untuk mencapai tujuan tadi itu yang diberikan kemerdekaan nah itu sama seperti kalau kita mengatakan tujuannya ke Bandung tidak ada lagi pemaksaan kepada anak harus lewat puncak atau harus lewat cipularang tidak tapi kita bisa mengatakan silahkan kita tujuannya ke Bandung bagaimana untuk mencapai Bandung terserah tetapi yang penting diingat sebagai indikator kalau kamu berhasil kamu harus sampai di Bandung jam sekian itu aja dan selebihnya itu diberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih cara-cara belajar yang paling efektif bagi gilinya nah saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan karena kita akan memuatkan sisa waktu ini untuk berdiskusi yang jauh lebih banyak daripada saya dan Pak Harjo yang hanya bicara oke terima kasih itu yang saya sampaikan silahkan Pak Leo ya jadi ini ya prospeknya teknologi pendidikan dalam menyongsong era merdeka belajar itu sangat mempunyai baik makasih makasih Pak Dr. Robinson Sonsitomorang materi yang sangat luar biasa saya yakin Bapak Ibu yang hadir dalam seminar nasional ini member oleh bekal materi yang sangat baik baik Bapak Ibu sekalian kita akan masuk di sesi tanya jawab saya lihat di Zoom ada beberapa pertanyaan mungkin akan saya bacakan tiga dulu pertanyaan setelah itu baru kita akan lanjut ke pertanyaan yang lain nah pertanyaan yang pertama dari Ibu Dr. Halimatus Ibu Kepsek ini Ibu Kepsek Halimah saya punya siswa 5% tidak punya jajet apalagi pulsa tersebar di radius sekitar 10 km model PJJ apa yang cocok di era pandemik ini ini yang pertama kemudian yang kedua dari Bapak ini kandidat dokter ini Eru Setiawan mungkin ini nanti akan bisa ditanyakan juga waktu dia ujian kelayakan Pertanyaannya begini bagaimana menerapkan model PJJ untuk sekolah vokasi yang 60% mengandalkan keterampilan si fiskomotorik yang kedua kemudian pertanyaan yang ketiga dari Ibu Ariyati bagaimana mendapatkan nilai sikap yang beraklak mulia untuk siswa siswi dengan PJJ mungkin itu Pak mungkin Pak Karjo duluan bisa menjawab nanti setelah itu Pak Robin atau bisa share mana yang mau jawab pertanyaan yang mana saya persilakan kepada narasumber kita terima kasih Pak moderator Pak Dr. Johnny yang pertama saya dari yang nomor tiga nilai sikap ahlak mulia Bapak Ibu sikap ini hanya ada dua penilaian satu lewat pengamatan dua lewat questionnaire kita harus kriteria atau punya kriteria penilaian deskriptif penilaian yang dimaksud ahlak mulia itu seperti apa setiap ketemu orang tua yang lebih tua itu cium tangan apa setiap minggu ke gereja apa dia sering sholat ke masjid nah ini harus ada kriteria kalau kriteria ini sudah ada maka Bapak Ibu memberikan lewat PJJ tentu tayangan-tayangan video yang bisa menyentuh yang bisa memberikan pembelajaran juga sangat baik atau dengan tulisan-tulisan pelajaran nah bagaimana ngukurnya yang ngukurnya memang kita akan bisa lewat pengamatan pengamatan itu kita bisa amatin langsung atau bisa kita juga berkomunikasi dengan orang sekitarnya dengan orang sekitarnya dengan orang tua dan sebagainya kalau di kelas akan kelihatan sekali itu sangat kelihatan nah kalau di kelas kita menelihat sikap itu kita lihatlah rata-rata di kelas itu ada tiga klasifikasi siswa kita ada yang siswa yang sedang-sedang ada yang over dan ada yang cuet yang sangat lower yang sedang-sedang itu mungkin kriterian seperti apa yang memperlatihan ada yang over dan yang lower nah jadi sebaiknya memang sikap ahlak mulia itu setelah diberikan pembelajaran apakah lewat online lewat video atau lewat interaktif atau bisa juga lewat tulisan maka mengukurnya sebaiknya memang ditanyakan kepada lingkungan sekitar kalau maupun dikasih kosener kita hanya bisa melihat kecenderungannya saja kecenderungan ini cenderungnya seperti ini itu bisa lewat kosener tapi yang sangat baik ada lewat pengamatan baik itu untuk yang terakhir dari bu siapa tadi nah ini dari Pak Heru ini yang PJJ ini Bapak Ibu keterampilan itu memang kita harus merasakan harus melaksanakan keterampilan nah tapi ini kan bisa bisa di mix jadi sebelum ke kelas karena sangat sangat terbatas peralatan itu bisa disampaikan dulu bagaimana melakukan praktek bagaimana mengukur bagaimana troubleshooting lewat tayangan tayangan video nah setelah itu bisa mereka berapa kali lewat video maka satu kali dia harus harus dia ke kelas harus dia ke bengkel supaya bisa supaya dia bisa apa merasakan keterampilan karena keterampilan itu harus praktek kalau keterampilan itu harus praktek nah jadi bisa di mix seperti Pak Robin tadi bisa di blended menurut tayangan video sehingga persen 60 persen dua kali bertemu dia harus langsung menggunakan berbagai macam peralatan kalau yang peralatannya komplek tapi kalau peralatan sederhana mohon maaf yang misalkan seperti kalau di elektronika itu music tester kemudian toolkit itu kan peralatan yang tidak terumah hal kalau siswa punya ya siswa bisa ditugaskan praktek di rumah tapi kalau yang sangat kompleks itu kembali ke kampus jadi memang harus secara teori bagaimana melakukan praktek pengukuran dan sebagainya itu bisa dilewatkan kepada tayangan-tayangan video gambar PPT dan seterusnya tetapi begitu dia diukur keterampilan performantesnya dia memang harus merasakan praktek itu itu ya jadi tidak harus selamanya ke sana barangkali itu tadi ibu nah yang menarik ini sebenarnya ibu itu nanti mungkin Pak Rabin hanya 5% ada beberapa yang tidak punya gadget PJJ-nya seperti apa jadi daerah pandemi PJJ itu tidak harus lewat sebenarnya PJJ itu ada korespondensi ada lewat modul cetak ada lewat interaktif sekarang jadi model PJJ ini sebenarnya banyak Bapak Ibu nah bagi teman-teman misalkan anak-anak yang tidak mampu kalau memang ada sekolah saya dengar di salah satu radio bagaimana ada anak muda itu mengumpulkan HP dan menyubang kepada orang-orang yang tidak mampu kalau orang seperti itu sangat bagus tapi kalau tidak bisa lewat modul modul cetak dikirim jadi jangan seperti Pak Robinson jangan TPIT mempersulit jadi kalau memang daerah pandemi tidak ada internet dan sebagainya ya kembali ke pola PJJ zaman dahulu bisa korespondensi bisa modul cetak kalau ada internet syukur kita bisa pakai interaktif seperti ini barangkali itu sementara jawaban saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Karjo Pak Robin dipersilakan mungkin ada bisa menambahkan saya menambahkan aja jadi pertama untuk ibu yang tadi hanya 5% ya yang punya gadget dan juga mereka itu loh tidak punya pulsa lagi gitu ya sudah 5% ditambah tidak punya pulsa jadi yang tidak punya apa-apa sebetulnya ya ditambah lagi tersebar itu di pedalaman agak jauh jadi gini PJJ itu tidak selalu online nah sebetulnya bapak dan ibu para guru itu bisa membuat tugas terstruktur yang dibuat oleh guru tapi buatnya itu gak usah terus mikirnya itu waduh buatnya gimana ribut banget jangan sampai mikirnya kesana gitu ya saya selalu mengatakan gini nah tugas terstruktur itu itu bisa dibuat dalam waktu cepat saya pernah memberikan satu pola pembelajaran di satu daerah daerah ini adalah daerah penghasil singkong jadi kalau ditanya ngomong singkong ke anak-anak dia bilang ya siapa yang gak tahu pagi makan singkong sore makan singkong terus ya siang artinya setiap hari mereka itu bersentuhan dengan singkong tapi bersentuhan dengan singkong belum tentu mereka itu adalah melakukan pembelajaran tentang singkong terus saya katakan coba bapak dan ibu buat LKS lembar kerja yang sederhana nah caranya apa waktu mereka berhadapan dengan singkong ada yang harus mereka lakukan secara terstruktur tahapannya cabut singkong kemudian potong kemudian amati lapisan terluar itu seperti apa nah deskripsikan bila perlu buat gambarnya lapis yang kedua seperti apa lapis ketiga seperti apa terus sampai dan seterusnya waktu mereka menyentuh itu singkong yang tadinya dimakan itu akan berubah menjadi singkong pembelajaran hanya dengan menggunakan LKS yang sangat sederhana jadi bapak dan ibu jangan berpikir kalau membuat LKS itu terus waduh itu ribet ya yang penting di dalam LKS itu tujuannya itu harus jelas mereka itu setelah melakukan itu apa yang akan mereka miliki apa yang akan mereka kuasai dan yang kedua kalau mereka menguasai mereka juga harus tahu apakah yang dia kuasa itu benar atau tidak harus ada indikatornya jadi kalau kamu melakukan itu nanti yang kamu lakukan itu kamu akan menemukan 1,2,3,4,5,6,7 berarti mereka itu melakukan sesuatu yang benar dan yang ketiga baru mereka itu dipandu artinya supaya apa yang kamu lakukan benar itu ada tahapan yang berada dari mana dan berada dari mana sederhana sekali jadi jangan bapak dan ibu ini anak itu gak punya gadget terus yang punya gadget waduh dia punya gadget tapi gak punya apa untuk beli usaha ya sama saja tidak terjadi pembelajaran nah disitulah orang teknologi pendidikan datang memberikan solusi buat lembar kerja terstukur yang sederhana atau LKS yang sederhana supaya mereka itu bisa melakukan pembelajaran dan mencapai tujuannya dengan baik itu ya ke ibu yang punya siswa yang tadi saya kira kalau itu dilakukan dengan cara yang baik itu akan menjadi suatu yang menyenangkan nah yang kedua ke yang pembelajaran vokasi di era sekarang ini mungkin adalah era berkembangnya pembelajaran vokasi saya ngeliat di perguruan tinggi perguruan tinggi sekarang banyak sekali membuat fakultas vokasi ini sebetulnya dengan memanfaatkan teknologi sekarang pembelajaran vokasi itu bisa tercipta jauh dengan baik kita bisa membuat video-video penuntun ya pembelajaran vokasi coba bapak dan ibu pernah gak mempraktekan yang tadinya gak pernah bisa bikin nasi goreng tapi buta youtube kemudian dituntun oleh youtube terus bisa di penasih goreng paling tidak tampilannya mirip kalau rasa itu gak usah ditanya harus disicipin dulu kan kalau rasa ya tapi kalau untuk tampilan sudah mirip seperti yang di youtube di dalam syukur-syukur juga rasanya mirip jadi sebetulnya sekarang itu untuk pembelajaran vokasi banyak sekali bantuan yang bisa kita manfaatkan dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang optimalisasi penggunaan video-video pembelajaran itu akan membantu pembelajaran vokasi tetapi pembelajaran vokasi itu tidak cukup kalau mereka tidak mempraktekannya nah sehingga ada waktunya setelah mereka menonton beberapa kali video-video tadi mereka harus melakukannya nah waktu mereka melakukan mereka harus melakukan refleksi jadi mereka harus mengevaluasi sendiri apa yang dilakukan itu sudah benar atau tidak itu yang tadi saya katakan ada indikatornya jangan cuman warnanya tampilannya aja yang sudah mirip tapi rasanya tidak mirip nah itu bisa dilakukan jadi sekarang untuk pembelajaran vokasi itu sangat sangat menyenangkan apa yang bapak dan ibu perlukan sekarang semuanya sudah tersedia tinggal bagaimana merancang supaya itu bisa menjadi suatu pembelajaran yang tersyukur itu aja nah yang ketiga untuk sikap ini kalau kita orang selalu mengatakan waduh dengan PJJ sekarang kayaknya ini kita sudah gak bisa lagi membelajarkan etika atau mengajarkan tentang nilai-nilai pada saat pembelajaran konfensional pun kita sangat kurang untuk memodelkan apa yang namanya pembelajaran etika atau nilai-nilai tadi nah sekarang ini adalah satu juga momentum yang paling baik perkaya dengan membuat video-video yang menyentuh perasaan mereka sehingga mereka waktu menonton video tadi itu akan mempengaruhi sikap mereka nah di sekolah kita itu hanya bertutur secara verbal tapi dengan era sekarang ada satu momentum bukan hanya bertutur tetapi juga mereka mencoba melihat atau belajar dengan visualisasinya apa Bapak dan Ibu sering sekali kita menonton satu adegan tertentu tanpa disadari kita itu berurai air mata itu kenapa karena video itu bisa menyentuh perasaan dan bisa mengubah sikap seseorang hanya dengan cara menonton perbanyak nah tapi kalau sudah pengetahuannya tingkat tinggi bisa juga Bapak dan Ibu tidak hanya berputur secara video Bapak dan Ibu bisa memampatkan sandiwara radio itu kan verbal tapi karena kemampuan abstraksinya cukup tinggi sandiwara radio itu bisa mengubah bisa mengubah perasaan seseorang jadi kalau kita membaca sesuatu atau mendengar sesuatu terus kita terbuka itu adalah satu era yang paling baik untuk memodelkan bagaimana kita mengajarkan karakter atau mengadakan sikap di era BCC jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir hanya memang yang menjadi kendaraan apakah perubahan sikap itu bisa dimilai bisa Bapak dan Ibu bisa menitipkan instrumen penilaian ke orang tua bisa kita titipkan kita kirim melalui WA tolong Bapak dan Ibu ini ada instrumen yang sudah disiapkan untuk mengamati apakah anak-anak di rumah itu berperilaku baik atau tidak bisa kita titipkan jadi kita bisa menitipkan instrumen ke orang tua untuk mengamati bagaimana sikapnya yang pasti harus kita katakan ke orang tua dan ini harus diisi dengan jujur jangan karena anak sendiri terus semuanya dibikin baik nah itu aja yang ada jadi jadi tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh teknologi pendidikan jadi sekali lagi teknologi pendidikan itu solusi jadi jangan membuat buru-buru di lapangan itu makin kibat tapi buat mereka itu clear U, G, U, O, B, U, O, B, U, O ternyata gampang jadi harus itu yang keluar dari ucapan buru di lapangan saya kira itu Pak John baik, terima kasih Pak Robin sebelum kita ke sesi kedua pertanyaan sudah ada empat pertanyaan yang saya lihat nah karena ini teman-teman kita dari daerah saya mau tunjukkan kondisi ruang pro di kita saat ini jadi nanti teman-teman di daerah mungkin bisa kangen ini tempat jadi ini kondisi kita sekarang ini di ruang program studi teknologi pendidikan yang di daerah ya kalau kangen ya datang ke Jakarta ya ini Bapak kita ada nah ini kondisi ruangan program studi teknologi pendidikan di Jakarta saat ini baik kita kita masuk ke pertanyaan sesi yang kedua ada pertanyaan yang sangat menarik dari dokter Aljon Dapah dari Unima Manado pertanyaan yang pertama setelah terkonfirmasinya definisi TP tahun 2004 apakah akan hadir definisi TP baru sesuai perubahan kondisi dunia pendidikan di masa pandemi ini jadi menurut dokter Aljon definisi TP 2004 ini sudah terbukti sekarang nah untuk masa pandemi ini apakah nanti ada perubahan definisi TP yang baru pertanyaan yang pertama pertanyaan yang kedua mohon pencerahan kira-kira rumusan kompetisi guru yang perlu ditambahkan sebagai kemampuan adaptasi dengan situasi pandemi saat ini jadi apa rumusan kompetisi guru yang perlu ditambahkan di saat pandemi saat ini kemudian ada juga pertanyaan dari teman kami ini dari jauh dari Ibu Kota Negara yang baru di Kalimantan Timur pertanyaannya yang pertama bagaimana penerapan PJJ yang paling mudah bagi siswa tingkat dasar terutama PAUD dengan melihat tingkat kemampuan teknologi wali murid yang kedua bagaimana penerapan offline dan online yang bisa diterapkan dalam pada siswa di tingkat dasar ini ya kami persilakan kedua narasumber siapa yang mau duluan Pak Robin mungkin bisa duluan ya silahkan Pak Robin oke nah jadi ini dari Pak Aljon ini secara bertahap kita sudah membuktikan definisi 94 dan juga definisi 2004 pertanyaannya apakah akan ada definisi baru untuk TP seingat saya sudah keluar tetapi belum ter distribusi dengan baik itu kalau enggak salah nanti saya coba konfirmasi itu sudah ada definisi TP 2014 nah hanya ini belum antara belum terdistribusi dengan baik tapi nanti bisa kita terus jadi Pak Aljon tenang aja mungkin nanti bisa Pak Aljon juga menemukan definisi yang terbaru di TP siapa tahu kan dari menadu itu bisa menentu ide-ide baru kalau begitu saya akan menunjukkan satu definisi baru untuk TP yaitu menjawab tantangan bukan lagi era industri 4.0 tetapi kita akan menjawab tantangan yang namanya era industri 5.0 walaupun sebetulnya 5.0 itu adalah sebagai solusi terhadap 4.0 nah itu Pak Aljon tapi nanti akan saya carikan sumbernya tenang aja Pak Aljon nah terus yang kedua tadi agak-agak lupa saya Pak Donny panjang banget pertanyaan yang kedua mohon pencerahan rumusan kompetensi guru yang perlu ditambahkan sebagai kemampuan adaptasi dengan situasi pandemi saat ini ya oke jadi sebetulnya kalau kita mau melihat sampai sekarang kompetensi guru itu belum ada perubahannya itu masih tetap ada 4 kompetensi guru kompetensi profesional itu kompetensi kepribadian kompetensi sosial sama kompetensi pedagogik kalau pun mau dipercaya mungkin kompetensi pedagogiknya yang harus dipercaya bahwa pembelajaran itu tidak hanya bisa dilakukan secara konvensional tetapi sekarang masuk ke era pembelajaran jarak jauh nah pada saat masuk ke era pembelajaran jarak jauh apalagi yang harus kita lakukan nah disinilah mungkin teman-teman guru harus berani mengatakan bahwa belajar itu tidak hanya harus tetap luka tetapi juga bisa dilakukan dengan cara jauh tetapi ada indikator-indikator yang menjadi acuan supaya apa yang dipelajari anak itu bisa tercapai dengan baik ini yang harus penting kita perhatikan sebab sampai sekarang belum ada perubahan terhadap kompetensi guru dan dosen walaupun kita sudah masuk ke era revolusi belajar kompetensinya masih tetap tapi kita bisa memperkaya dari setiap kompetensi tadi untuk menghadapi kondisi yang sekarang di kompetensi pedagogik itu juga merdeka belajar itu ya tadi kalau dulu kita itu hanya mengenal strategi pembelajaran itu kayaknya hanya satu hanya satu jalan menuju Roma padahal peribahasannya banyak jalan menuju Roma tetapi dalam prakteknya di sekolah itu hanya satu jalan menuju Roma itu sering terjadi kenapa? karena tadi karena kompetensi pedagogik guru itu sangat terbatas jadi kalau ada siswa menjawab dengan cara yang berbeda tidak seperti yang diajarkan itu dengan cepat guru mengatakan salah karena dia hanya punya satu cara itu tetapi dengan kompetensi pedagogik yang sekarang itu ya harus sudah mulai diperkaya supaya itu jadi tidak lagi peribahasa banyak jalan menuju Roma itu harus bisa dihujudkan ini yang harus kita ubah yang paling susah adalah bagaimana mengubah kondisi di lapangan dengan waktu yang sangat pendek ini yang paling susah walaupun kita sudah mengatakan banyak tapi guru kita itu masih tetap aja mereka masih jauh lebih percaya dengan pembelajaran konvencional itu satu yang kedua orang tua atau masyarakat ini juga masih ragu-ragu dengan adanya PJJ ini mereka tidak merasakan seakan-akan PJJ ini ini akan membuat siswanya itu atau anak-anak mereka itu tidak akan mencapai target seperti yang diharapkan ini juga proses bagaimana kita meyakinkan orang tua dan masyarakat bahwa proses pembelajaran itu tidak selamanya harus dilakukan secara konvencional ini juga harus menjadi tanggung jawab jadi bagaimana Bapak dan Ibu kalau bertemu dengan orang tua yang mempunyai kecemasan diajak berdiskusi jelaskan bahwa banyak cara walaupun nanti harapannya setelah pandemik selesai jangan terus ini juga jadi hilang terus total kembali menjadi konvencional tapi terus kita harus pertahankan bagaimana PJJ ini akan menjadi cikal bakal pembelajaran era kedepan kalau ini terjadi ini adalah dunianya teknologi pendidikan itu Pak Joni baik terima kasih Pak Robin mungkin Pak Karjo bisa menambahkan baik terima kasih Pak Maturator sama dari Pak Aljon dulu ya Pak Aljon jangan-jangan ini menanyakan tentang kompetensi guru yang sudah ditambah karena gara-gara di era 4.0 jadi era ini jangan-jangan harus ditambahkan penguasaan teknik digital atau berbagai macam teknologi PJJ sebenarnya tidak sebenarnya kalau dari kementerian sudah ada pedagogi keberadaan profesional dan sosial di profesional itu memang sudah mencakup strategi pembelajaran penguasaan materinya dan juga penguasaan penguasaan alat atau media pembelajaran dari dan seterusnya sebenarnya jadi memang seperti itu terima kasih kepada peserta dari Ibu Nurmida ini definisi TP yang terbaru sudah ada di web aect.org.id kalau memang Bapak Ibu berlangganan menjadi anggota IPTPI yang di pusatnya di Amerika itu bisa biasanya langsung dikirim terima kasih Ibu Nurmida ini telah menyampaikan seperti itu nah bagi Bapak Ibu yang dari Kalimantan Timur untuk Pak Ud Pak Ud itu sebenarnya golden age jadi tidak bisa online pool atau daring pool itu harus ada pembimbingan pembimbingan dari orang tua dan guru nah sementara ini orang menyokolahkan ke TK dan Pak Ud itu kan orang tua seakan-akan lepas tanggung jawab diserahkan pada guru sebenarnya begitu zaman era pandemi ya orang tuanya harus menampingi di samping sekolah memberikan fasilitas-fasilitas pembelajaran yang menyenangkan buat anak level-level Pak Ud dari PK sampai umur 9 tahun nah itu tidak materi full tapi memang apa ya materi-materi yang menyenangkan buat siswa kan siswa itu jamannya meniru jamannya mengikuti dia senang film-film kartun dan seterusnya tentu yang mendidik yang mendidik nah jadi untuk PAUT ini tidak bisa dilepaskan seperti anak SMP ke atas dia belum bisa mengoperasikan mengoperasikan komputer dan sebagainya tentu ada harus ada pendampingan dan juga tidak dilepaskan kepada yang pembantu di rumah tangga ini juga tidak bisa dilepaskan seperti itu jadi Bapak Ibu seperti itu untuk yang dari kalaman ada lagi kayaknya sudah tidak ada lagi cuma itu saja dari kalimantan timur tadi Ibu siapa ada satu pertanyaan prop sebentar ya sebentar sebentar pertanyaannya susah nanti ujiannya nanti susah ini baik makasih Pak Soekarjo nah seperti yang sudah disampaikan tadi di chat Sum maupun Pak Soekarjo sudah sampaikan bahwa definisi teknologi pendidikan yang terbaru ada di website ICT tahun 2018 tapi belum dibukukan ya baru ada di website saya coba ajakan definisi TP tahun 2018 educational technology is the study and ethical application of theory research and best practices to advance knowledge as well as mediate and improve learning and performance through the strategic design management and implementation of learning and instructional process and resources dengan kata lain bahwa teknologi pendidikan adalah studi dan aplikasi etis dari teori kemudian penelitian dan praktik terbaik untuk memajukan pengatuan serta mediasi dan meningkatkan pembelajaran dan kinerja melalui desain strategis management dan implementasi pembelajaran dan proses dan sumber belajar mungkin secara garis besar seperti itu jadi di website ICT sudah ada definisi teknologi pendidikan tahun 2018 baik Bapak Ibu saat ini saya membuka sesi yang ketiga pertanyaan jadi sesi yang ketiga ini pertanyaan secara langsung tidak melalui tulisan chat tapi secara langsung tadi sudah ada kandidat Dr. Sang Aji dari Ambon saya persilakan Pak Sang Aji ada pertanyaan silakan baik terima kasih Pak Joni selamat siang di Ambon dan menjelang pagi di Jakarta yang saya hormati Pak Karjo selaku keprodi TP dan yang terhormat Pak Robinson dua narasumber ini adalah pakar teknologi yang sangat luar biasa yang saya banggakan dan selalu saya promosikan di Ambon pertanyaan saya adalah dalam kaitannya dengan sistem PJJ ada kekhawatiran yang muncul bahwa sistem PJJ ini apabila berlangsung berdasarkan hasil survei secara nasional pada Kompas itu bahwa ada 34,5% itu adanya kualitas pendidikan yang menurun itu yang pertama yang kedua siswa merasa jenuh dan stres yaitu 28,3% sementara kekhawatiran orang tua atas pendampingan anak itu sebesar 15% ini adalah sesuatu yang sangat bagi saya adalah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan maka dalam kaitannya dengan penjelasan para Pak Pak Arjo dan Pak Robin adalah bahwa ada bisa secara online adalah 40% dan secara offline adalah 60% melihat hal demikian dari data ini itu perlu adanya suatu solusi yang sangat tepat tidakkah dengan kondisi dengan 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 presentasi presentasi itu tidakkah akan mengunculkan hal-hal yang demikian apalagi guru tidak disiapkan tidak ada kesiapan guru dalam kondisi pandemik ini makanya saya mohon pencerahan dari Pak Arjo dan Pak Robin solusi apa sebagai seorang TP untuk mengatasi masalah ini terima kasih Pak terima kasih Pak Sang Aji saya kaget ya tiba-tiba Pak Sang Aji pertanyaannya sangat luar biasa setelah saya cek video gambarnya tadi itu pakai jaket IMC jaket yang di Malaysia kemarin jadi tampak pintar kayaknya baik terima kasih Pak Sang Aji saya persilakan Pak Robin atau Pak Karjo yang mau jawab pertanyaan silakan oke nah Pak Sang Aji tapi ini tidak ada hubungannya dengan ujian kan ya jangan-jangan mau cari bocoran ini gini Pak Sang Aji kalau kita melihat apa yang Pak Sang Aji baca sekarang atau temukan sekarang itu adalah sesuatu yang realistis karena kita masuk ke era ini kan tanpa direncanakan kita dulu tidak pernah merencanakan akan melakukan BJJ untuk mulai dari pendidikan dasar sampai menengah ini keterpaksaan itu yang saya katakan SDM kita itu belum siap untuk menerapkan ini sehingga waktu mereka melakukan terjadilah hal-hal yang seperti yang sekarang jangankan orang tua guru sendiri stres apalagi orang tua ditambah lagi murid jadi nah disinilah saya katakan ini kesempatan bagi kita orang TV untuk memberikan pencerahan kepada mereka sebetulnya tidak perlu khawatir karena sebetulnya pembelajaran selama ini pun tanpa kita sadari itu dilakukan dengan cara-cara pembelajaran jarak-jarak jenis kita perhatikan sekolah itu juga guru itu memberikan tugas-tugas terstruktur hanya sekarang tugas-tugas terstruktur itu akan menjadi lebih banyak dibandingkan yang dulu nah yang perlu kita siapkan sebetulnya adalah bagaimana menyiapkan guru supaya guru itu bisa berinovasi menyelenggarakan pembelajaran PCC ini jadi jangan mengandalkan hanya apa yang mereka lihat di online atau apa yang mereka tonton melalui TVRE atau juga melalui rumah belajar dan sebagainya itu adalah hanya bagian untuk mensimulasi mereka memunculkan satu ide-ide baru untuk menyelenggarakan pembelajaran jadi katakan kepada para guru bapak dan ibu ajak mereka itu menentukan cara belajar yang mereka senang itu seperti apa tapi yang penting dari guru target yang akan dicapai itu harus tercapai jadi guru itu hanya memfokuskan targetnya apa sementara cara untuk mencapainya ayo kita pikirkan bersama-sama mari kita berkolaborasi mari kita lakukan dengan cara-cara yang menyenangkan tetapi yang pasti semua anak harus bisa melakukan ini dan itu itu saja sarannya jadi bapak dan ibu bisa itu mengoptimalisasi segala macam jadi jangan lagi berpikir model-model kayak dulu maunya harus seperti itu terus nah sekarang tidak berikan kebebasan tetapi yang menjadi patokan dari kita targetnya itu harus tercapai caranya diberikan kebebasan diberikan kemerdekaan nah bapak dan ibu bisa menyiapkan seperti yang saya katakan tadi LKS atau siapkan misalnya video-video pendek tarik jari youtube ditonton sama rame-rame jadi bikin semuanya itu adalah kegiatan-kegiatan yang mengembirakan nah kalau itu yang dilakukan maka tadi yang siswa yang tadi ya itu tidak akan stress yang 28 yang 27,9% itu itu tidak akan stress dan bapak dan ibu jangan terlalu percaya dengan kata menurun targetnya itu kita itu selama ini menurun karena ukuran yang kita pakai adalah penilaian jadi yang kita ukur dengan testnya tapi sekarang tidak sekarang test itu kombinasi antara aspek pengetahuan dan perbuatan jadi sekarang mungkin siswa lebih banyak mereka itu mampu melakukan walaupun mungkin pengetahuannya agak tersew-sew jadi ini yang harus kita perhatikan sebab dengan era sekarang ini lebih banyak siswa berbuat daripada guru nah orang tua orang tua itu juga diajak sekarang pembelajaran itu adalah pembelajaran kolaboratif orang tua itu harus menjadi pendamping supaya tujuan-tujuan pembelajaran tadi itu tercapai kalau selama ini kan semuanya itu kan diserahkan ke guru tapi sekarang orang tua diajak sharing kemudian diajak berkolaborasi dan mereka jadi kan guru ke dia guru ke dua untuk membimbing anaknya sebab itu makanya dikatakan sekarang kan sekolah berbasis komunitas itu jadi kita memberdayakan guru terus itu orang tua dan juga anggota masyarakat kalau itu yang kita lakukan maka pembelajaran juga akan menyenangkan bapak dan ibu begitu datang pasti akan dipejar-pejar oleh siswa kenapa sesuatu yang menyenangkan jadi jangan orang tipe datang wah iya benar benar pak sekarang atau beribut itu bikin saya juga jangan jadi kita harus memberikan solusi yang menyenangkan itu Pak Sanghaji terima kasih Pak terima kasih Pak Robin Pak Karjo mungkin ada tambahan terima kasih ini Pak Sanghaji contoh-contoh pakai teknologi saya di Jakarta tapi gambar saya nggak bisa muncul ini adalah salah satu kelemahan teknologi apalagi ini kalau terjadi di luar daerah sama orang-orang luar daerah yang memang kadang-kadang dengan untuk memperbaiki teknologi ini sangat-sangat susah nah nggak usah khawatir dengan survei kompas yang 34,5% itu kredit bisa menurun yaitu saya pikir kalau survei itu menaik malah saya terpikir tanda tanya kenapa karena memang begitu masa pandemi dua bulan semua orang tidak pernah disiapkan untuk PJJ karena termasuk kerancangannya termasuk RPS termasuk peralatannya medianya semuanya tidak pernah direncanakan dengan baik sehingga ini sejalan-jalannya yang penting kita ketemu kumpul jump menyampaikan materi seperti di kelas nah ini memang seperti ini tidak direncanakan dengan kalau ini mungkin berkelamaan panjangan seperti para bencang dari sentuh gurunya bagaimana membuat konten pembelajaran yang menarik yang akan ditayangkan lewat online yang digarap tentu harus dilatih bagaimana animasinya bagaimana videonya bagaimana media yang menariknya bagaimana cerita-cerita atau link youtube yang akan disampaikan mungkin akan jauh berbeda ketimbang yang sekarang terjadi nah ini kalau sekarang menurun saya pikir ini wajar wajar ya karena memang kita tidak bersiapkan dengan baik nah siswa stres juga memang wajar semuanya dosen guru memberikan tugas yang begitu banyak karena guru juga khawatir tidak mencapai kompetensi yang diinginkan sehingga semuanya diberikan padahal harusnya memang begitu masa pandemi seperti ini kita harus pilah mana konsep-konsep yang harus dikuasai mana yang memang tidak nah ini jadi tidak semua diberikan seperti perencanaan dari awal jadi ada konsep yang sangat penting dan ada konsep-konsep yang bisa direwatkan barangkali barangkali itu Pak baik terima kasih Pak terima kasih Pak Karjo terima kasih atas pencerahannya Pak ya salam untuk orang di Ambon baik Bapak Ibu satu lagi pertanyaan yang disampaikan secara langsung ya tidak melalui chat ada yang mau bertanya yang lewat Zoom langsung bertanya saja Ibu Bundo kita di Riau gimana ada pertanyaan atau gimana Ibu Bundo itu speakernya belum di dipencet dulu speakernya supaya kita dengar suaranya belum juga Bundo belum masih merah Bundo masih merah Bundo masih merah Bundo yang lain yang lain bagaimana ada pertanyaan sebelum Bundo mungkin bersiapan silakan silakan Om Lokolo bagaimana Om Lokolo pas dengar aja dengar dengar calon-calon dokter yang bertanya silakan Bundo silakan baik dengar Bundo terima kasih atas kesempatan kangen mau ke Prodi semoga sehat selalu Pak guru kami Pak Robinson ayo kalau kangen ke Jakarta Ibu enggak boleh SIKM belum dapat Pak kan di bandara di tagih SIKM sekarang udah enggak Bundo udah enggak pakai layan aja Alhamdulillah oke kangen sama Pak Karjo prop oke iya kangen ke Prodi baik ada yang pengen klarifikasi saya tanyakan terutama metode pembelajaran di era pandemi COVID-19 ini sebagian besar teman-teman yang para pengajar di institusi non-pendidikan misal saya hampir di sini contohnya adalah di stikes di tempat saya juga mengabdi di sana mereka itu sebagai pengajar tamat dari sekolah yang sangat teknis misal magister kesehatan dimana modal mengajar mereka itu hanya dengan mereka sebut dengan AA atau apalah yang mereka sebut istilahnya pendidikan yang singkat banget di dalam mengelola pendidikan terkait dengan fasilitasi pembelajaran yang kita pelajari di TP saya jadi bingung jadi mereka itu membuat arah pembelajaran kalau bahasa kitanya sakar kowe yang penting aku ngomong di ini di baik itu daring kemudian ada bukti-bukti penyajian dan segala macam mereka tidak mengetahui tidak mendalami bagaimana akan membuat struktur pembelajaran secara daring akan tetapi itu tetap harus dilaksanakan saat ini karena suka enggak suka tahun pembelajaran itu kan berjalan baik itu untuk ujian akhir dan segala macam jadi kadang-kadang saya berpikir dimana celah TP-nya akan dimanfaatkan terutama untuk teman-teman pengajar yang belum terpapar atau belum memperoleh ilmu tentang memfasilitasi belajar bagi siswa ataupun mahasiswa Pak mungkin terima kasih Bundoh Pak Robin bisa bantu jawab ini oke jadi gini ini ini memang bukan hanya permasalahan di tempat ibu yang tadi kita katakan ketidaksiapan SDM untuk melakukan ini sehingga ini akan menjadi ini menjadi membuat mahasiswa itu menjadi bingung juga seakan-akan mahasiswa ini antara belajar atau tidak saya ada contoh mungkin nanti bisa Pak Joni bisa bisa membuat link tugas-tugas jadi siapkan aja tugas-tugas terstruktur dimana tugas-tugas terstruktur itulah nanti yang akan menjadi indikator penilaian yang akan diberikan sehingga tidak usah lagi perlu dikontrol mereka itu mau melakukannya seperti apa tetapi tugas-tugas terstruktur itu sudah jelas apa yang harus menggunakan melakukan kemudian indikatornya seperti apa dan kalau memang ada hasilnya disitu harus ditampilkan semua jadi kalau kita mau melihat bagaimana cara belajar mereka itu tidak usah lagi dilihat karena dengan kondisi yang sekarang kita tidak akan bisa mengontrol mereka mau belajarnya seperti apa tetapi melalui tugas yang terstruktur tadi inilah menjadi indikator supaya kita itu bisa memberikan penilaian kepada mereka nah walaupun mungkin masih ada juga unsur kecurigaan ya kecuriganya apa apakah mereka itu mengerjakan tugas-tugas itu dilakukan sendiri atau dilakukan secara individual gitu ya nah ini kalau bisa itu dijajakin itu akan jauh lebih baik tetapi kalau Bapak dan Ibu mengatakan bahwa jangan khawatir jangan khawatir kalau misalnya tugasmu itu jelek dan dikembalikan karena ada kesempatan untuk memperbaikinya yang paling menjengkelkan seakan-akan tugas itu kemudian penilaian itu langsung penalti nah itu yang tidak boleh nah tapi kalau diberikan kesempatan untuk memperbaiki artinya kita membuka diri bagaimana mengoptimalisasi mereka dan juga menguji kejujuran mereka terhadap tugas-tugas yang kita berikan ini luar biasa saya terus terang di era pandemik ini sama kita juga menyelenggarakan pembelajaran jerak jauh saya mengajar ada empat kelas empat kelas itu semua saya lakukan dengan membuat satu tugas terstruktur dengan indikator capaian-capaiannya yang jelas kemudian saya melihat hasilnya saya itu terus terang bangganya setengah hati bahkan yang mereka hasilkan itu jauh lebih bagus dibanding waktu saya menyelenggarakan pembelajaran itu secara konvensional luar biasa artinya mereka diberikan kebebasan itu mereka membuat sesuatu jauh yang jauh lebih baik ini saya mengatakan kalau begini sarannya ke depan ya sudah PJJ saja semua karena hasilnya jauh lebih bagus tapi tadi tidak tertutup kemungkinan di dalam tahapan proses tadi kalau ada mereka yang ingin konsultasi itu tetap harus dilayani jangan dikatakan konsultasi ada waktunya tidak ada waktu kapan saja dan terserah jadi sepanjang kita mau memberikan pelayanan yang terbaik ke mahasiswa maka Bapak dan Ibu akan mendapatkan hasil yang paling baik itu Makasih Pak Makasih Pak Mohon minta nanti minta kan tadi Bapak akan meng-guide plan kita dengan beberapa contoh mata kuliah yang Bapak ampuh mungkin itu bisa kita jadikan untuk sumber acuan belajar yang akan kita aplikasikan kepada materi-materi kuliah yang nanti kami juga ampuh di daerah mohon nanti kita diberikan ya Prof Joni oke nanti dikirim sama Pak Joni Makasih Pak Pak Karjo mungkin ada tambahan baik cuma sedikit tadi Pak Ramesos sama Bapaknya Bu Bundoh kalau ingin ini pertama kita memang harus percaya dalam kondisi pemerintah seperti ini kita memang lakukan yang pertama adalah percaya dulu kepada anak-anak jadi kita kalau nanti kita selalu curiga terus itu memang tidak pernah akan selesai kita percaya itu yang pertama yang kedua tentu dengan kontrol gurunya juga harus punya komitmen ada kemauan ada komitmen mau bimbing kalau gurunya tidak punya komitmen memang susah apa komitmennya kalau ada tugas memang harus dikembalikan kalau ada catatannya catatannya apa yang harus diperbaiki dan itu memang bisa dua arah bisa dua arah seperti itu sampai disampaikan Pak Robin kita harus juga punya kepercayaan seperti kita memberikan instrumen kepada responden bahwa kita percaya responden kita mengisi instrumen itu dengan jujur dan baik itu yang harus kita pegang kalau enggak nanti akan susah kita selalu curiga terus dengan anak-anak kita bagus siapa yang ngerjakannya jangan-jangan orang lain orang rumah jadi ini seperti itu ya Bunda terima kasih itu aja Pak Johnny terima kasih baik terima kasih Pak Tarjo terima kasih Pak Robin teman-teman sekalian saya lihat ini sudah jam 12 waktu Jakarta kalau waktu Ambon sudah jam 2 ya nah Bapak Ibu yang menginginkan sertifikat nanti ada biaya tambahan bisa dibaca di share spin dan harus registrasi dan kegiatan ini akan berlanjut Bapak Ibu kita kedepannya akan kerjasama dengan apa namanya program studi teknologi pendidikan di Indonesia asosiasi program studi teknologi pendidikan dan kita akan membuat webinar berseri dan semua ilmu-ilmu TP akan diberikan di saat acara-acara live yang akan kita lakukan ke depan yang dapat saya simpulkan dari materi yang sudah kita dengar dan kita lihat pada saat ini ada tiga poin kunci yang perlu kita ingat yang pertama adalah teknologi pendidikan ini membantu guru dan memfasilitasi belajar jadi sebagai guru sebagai pendidik kita harus membantu bukan hanya guru anak didik kita dan harus memfasilitasi belajar yang kedua teknologi pendidikan ini mengoptimalisasi teknologi komputer dan jaringan apalagi di masa pandemi saat ini yang ketiga teknologi pendidikan merupakan solusi berbagai persoalan belajar dan pembelajaran Bapak Ibu yang hadir yang sudah mendengar pemaparan semoga bisa memperoleh materi yang sangat luar biasa nah Palokolo karena semangatnya dia sudah share screen share screen dari Ambon karena semangatnya menerima materi pada pada siang ini baik Bapak Ibu saya kira sampai disini saja webinar kita pada siang ini karena kita sudah lewat dua jam lebih kita sudah memperoleh materi yang sangat luar biasa dari dua narasumber yang sangat luar biasa yang sangat dicintai oleh mahasiswa bukan hanya teknologi pendidikan program dokter tapi semua mahasiswa dan kaprode dan mantan kaprode yang sangat ambel yang dalam perode kedua orang ini sudah bertambah lulusan di teknologi pendidikan khususnya di program dokter teknologi pendidikan kita akan berjumpa di lain waktu bila mana ada yang salah dari kami panitia penyelenggara kami mohon maaf dan bapak ibu yang sudah registrasi sertifikatnya akan kami kirim melalui email terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih ayo aduh palakolo Pak Karjo iya halo Pak Karjo Pak Robi halo Pak Petri aduh Pak Karjo mohon didoakan sedikit lagi kita lambat lagi kedua kita akan menjadi profesor ya jadi kita doakan halo 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 Pak Petri halo Pak Petri oh hari ya prok hai aduh aduh ini Pak Petri bapak ibu saya pamit ya terima kasih atas peradanya terima kasih terima kasih prok terima kasih prok terima kasih ayo